mana diandara cari jelmanu lillahi ta'ala ngawrukna rek ayah jelma, rek uah jelma rek lobak, rek seetik, daya benten sarwa, guru kita itu guru kita Abu Yaradhi Allah wah lillahi ta' ikhlas jangankan kita mendengar nasihat dari beliau memandang muka beliau memandang muka orang ikhlas kita terbawa ikhlas memandang muka beliau kehadiran beliau itu menarik hati kita ingin ikhlas menarik hati kita ingin taubat karena memang keikhlasan keikhlas memang sulit apalagi zaman sekarang waduh sulit kita tidak menuduh orang lain koreksi diri masing-masing beda nanti ketika kita memberi nasihat dengan keikhlasan diterimanya enak oleh pendengar itu enak ni'mat tersentuh hati mereka karena memang menyampaikannya caranya dengan ikhlas dengan cara yang terbaik itu Abu Yaradhi Allah ni'mat memang ikhlas meskipun kita dimarahin oleh beliau ni'mat sadar kita menerima karena memang dasarnya ikhlas kalau orang menasihatinya bukan karena Allah ya seperti itu tungtung-tungna teh kalau katung-tungna pasya lain narima itu memang kurang ikhlas bukan karena Allah coba koreksi diri koreksi diri kita ini belajar ini untuk kontrol diri kita ibadah kita hati kita terutama hati kita kata orang kata orang lain kita ini orang baik kita malu malu dianggap oleh orang lain orang baik padahal kita ya Allah harus malu sing era dianggap ku batur jelma bager sing era dianggap ku batur jelma alim ulama ajungan usah sing era kaca diri nyak orang teh ulama nyak orang teh ulama di mungu Allah di aku ku Allah orang teh jelma ulama cantang itu ngaca diri ngaca diri ada pun orang lain anggapan seperti itu karena mereka husnud baik zangka karena memang oleh Allah ditutup aib kita aib kita ditutup jadi kalau kita dimuliakan oleh orang lain jangan merasa diri kita sudah mulia justru dia yang memuliakan kita dia orang yang mulia manenak naik ngamuliakan batur lain gak hina batur ngamuliakan batur itulah orang yang mulia orang yang mampu memuliakan orang lain bukan menghina menjelek-jelek orang lain orang lucu batur mulia kade sing era sing buka kak era dianggap ku batur ajungan dianggap ku batur ustad dianggap ku batur jelma mulia kontrol kontrol diri orang sing buka rasa orang ter jelma hina dicium lengan urang gubar ya Allah malu kita lengan urang lupa maksiat mata kita banyak maksiat mulut kita banyak dipakai maksiat pendengaran kita banyak dipakai mendengarkan maksiat dianggap oleh orang lain orang baik ya Allah alangkah baiknya Allah kepada kita alangkah baiknya Allah kepada kita sangat baik Allah kepada kita sampai ditutup aim kita ditutup oleh Allah rapih rapih ditutup sehingga orang lain tidak melihat aim kita orang lain mau mendengarkan omongan kita orang lain mau menyimak omongan kita ini semata-mata kebaikan Allah bukan kita yang baik bukan bukan kita yang baik belum baik kita ini baru belajar ingin baik kadangnya tolong moga rasa orang jadi jelma mulia beda ilmu nah hebat ngaji nabisa kata jantan koreksi dirilah koreksi diri sahurang sahurang ya Allah ini karena semata-mata kebaikan Allah kepada kita namun dibolekirkan ya Allah diket yang namun dibolekirkan aib orang tidak diket omongan orang tapi ini semata-mata kebaikan Allah ya Allah ditutup ya Allah maka kita harus memuji kepada Allah bersyukur kepada Allah terima kasih kepada Allah nah itu akhlak Allah seperti itu menutup aib artinya kita pun seperti itu kalau ada aib di orang lain bukan disebar-sebarkan diumum-umumkan dibikin di status bukan itu bukan akhlak Allah bukan lihat akhlak Allah bagaimana akhlak Allah itu menutup aib bukan membincang-bincangkan aib orang lain bukan menyebarkan aib orang lain sekarang ini sangat mudah untuk menyebarkan aib orang tulis di status langsung sebar apa untungnya seperti itu karena kadeh bisik orang kitu kadeh unbat aib ditulis di status sarwa jengupat teteh kan pedah kutulisan sarwa jengupat sarwa dosa ngupat kan pedah kutuli tulisan aib orang lain bukan harus kita ceritakan bukan harus kita beritakan kepada orang lain tutup jangan diceritakan ceritakan orang lain kalau memang salah datangi dengan secara baik baik itu harusnya kita kepada orang lain seperti itu bersikap bijaksa bijaksa masya Allah ini urusan urusan hati Allah yang Allah pandang pada diri kita semua hatinya apa niatnya apa tujuannya itu yang menjadi nilai kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala